Halo broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Nah jika minggu lalu, kita telah membahas beberapa game ngabuburit bertemakan islami yang dimana di dalamnya berisi game-game yang mengedukasi dan memotivasi kita untuk belajar agama melalui media game Nah untuk video kali ini, kita akan membahas kembali beberapa game android ngabuburit offline yang sangat cocok dan seru untuk mengisi waktu kalian menunggu datangnya azan maghrib Game ngabuburit yang akan kita rekomendasikan kali ini tercakup dalam berbagai jenis game permainannya seperti simulasi, balapan, petualangan, hingga peperangan aksi Oke langsung saja, ini dia 10 game android offenser untuk ngabuburit 2024 terisi Sista Seis Star Dovelly Game ngabuburit yang pertama ini pastinya bisa menjadi pilihan yang harus kalian cobain untuk merasakan sensasi bersantai, relaxing, mengikuti sebuah kisah seorang petani di pedesaan yang tentram dan damai Nah dalam Star Dovelly, tujuan player adalah mengembangkan ladang warisan dari sang kake si pemeran utama Dimana player harus membangun sebuah laan pertanian dimulai dari nol, menanam bermacam tanaman, memelihara elan ternak, dan lain sejenisnya Kerennya seperti yang mungkin kalian tahu dengan khas permainan layaknya seperti Harvest Moon Nantinya kalian juga bisa memancing, menambang, menikah, menikmati sistem pertarungan, mengikuti event-event festival seru, dan masih banyak yang lainnya Salah satu daya tarik lain dari game ini adalah penawaran visual pixel art yang menawan dengan GR Pro yang khas dan terkesan nostalgik Secara keseluruhan, game ini menawarkan permainan lab simulation seru yang ngelengkapi alur cerita familiar layaknya Harvest Moon Dan cocok sekali dimainkan di saat waktu ngaburit Potion Permit Potion Permit merupakan kembali sebuah game simulasi dengan sentuhan RPG yang sebenarnya merupakan juga sebuah game portingan Di gadang-gadang kembali memiliki khas permainan seperti Stordu Valley ataupun Harvest Moon Seperti kesuksesan yang telah diraihnya, game buatan lokal ini akan mengiknotis kalian untuk mengikuti perjalanan seorang ahli kimia muda di sebuah desa bernama Mean Beauty Di mana kalian akan ditugaskan untuk menyembuhkan penduduk desa yang sakit dan membangun kembali kepercayaan mereka pada sains yang telah diragukan Gameplaynya sendiri mudah dipelajari dan dikuasai dan memberikan rasa pencapaian yang memuaskan saat kalian berhasil menyelesaikan setiap tugas Nantinya, kalian akan menghabiskan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan di alam liar, meracik ramuan di laboratorium, dan mendiagnosi serta menyembuhkan penyakit para penduduk Selain meracik ramuan, kalian juga dapat berinteraksi dengan penduduk desa, membangun hubungan dengan mereka, dan mempelajari kisah masing-masingnya yang unik Salah satu daya tarik kembali dari game ini adalah penawaran visual audio yang menenangkan dengan grafis pixelated yang menawan dan penuh warna Desain karakter dan lingkungannya dibuat dengan detail dan menarik dan memberikan suasana yang unik dan charming untuk dinikmati Ya, overall, dengan keseruan seperti Sword of Valley, pastinya game ini juga akan memberikan hiburan yang tidak jauh kalah seru dengan cerita seorang tabib muda untuk menjadi sang penyelamat desa God Simulator 3 Nah, game yang ketiga ini merupakan sebuah game simulasi hewan konyol yang kepopulerannya tidak usah diragukan lagi, game portingan ini sudah cukup sukses dan pastinya kalian kenal juga Dengan tingkah laku seekor doma konyol yang tidak habisnya, game ini juga kita masukkan ke dalam daftar kali ini karena sajiannya yang cukup menghibur dan bebas Setelah terdapat perubahan yang dikemas dengan cukup baik, terlebih dalam segi grafis dan mekanisme gameplaynya Jika melihat seri terdahulu, seri ketiga God Simulator ini dibuat dengan cukup peningkatan yang terasa signifikan untuk dirasakan God Simulator 3 Mobile ini menyediakan semua gameplay eksplorasi, tantangan, dan berbagai rahasia atau easter egg yang ditawarkan seperti dalam versi aslinya Kalian nantinya bisa melakukan keonaran, menyelesaikan puluhan misi berobjektif, atau juga bersenang-senang sebebas mungkin dalam dunia open world-nya Ya, dengan penawaran unsur simulasinya yang unik yang penuh kebebasan, jadi kendalikan doma tersesat ini untuk menjeljahi dunia yang penuh dengan keceriaan The Case Hit and Run The Case Hit and Run merupakan sebagian open world bergaya-gaya seperti GTA yang cukup berkualitas dan menampilkan visual colorful yang ciamik Berlatar di sebuah wilayah timur tengah yang gersang dan berciri khas padang pasir Bersama Amir, sang pemeran utama, VR di game ini dapat mengikuti berbagai misi-misi yang seru atau juga menikmati dunia terbuka yang luas Contohnya, berbagai misi yang bisa kalian selesaikan adalah seperti menjadi seorang driver kurir, kejaraan-kejaraan dengan polisi, dan lain sebagainya Mekanik gameplaynya tampil dengan perspektif sudut pandang orang ketiga disertai kontrol game yang sederhana, namun semua dibuat dengan pergerakan yang baik dan nyaman sekali untuk dikenalikan Kalian juga dapat bermain sebebas mungkin, seperti bereksplorasi, membeli sebuah rumah, mencoba variasi karakter berbeda, dan lain-lain Nah, selain itu, penampilan visual grafis yang dibangunnya pun dibuat dengan dia 3 dimensi yang HD yang ciamik, yang terlihat berwarna dan colorful Ya, overall, game bertema Arab ini menawarkan game open world of mind yang penuh hiburan dan pastinya seru untuk dimainkan saat ngebuburit OJOL THE GAME Merupakan sebuah game lokal awas yang kini sempat populer dan booming di kalangan gamer pada belakangan ini, game simulasi menjadi seorang lembang ojek ini juga cocok menemani kalian untuk ngebuburit Seperti pada judulnya, game ini menjadikan permainan bertema simulasi ojek online populer yang hadir di negara kita ini Dalam permainannya, player akan diajak untuk merasakan bagaimana menjadi seorang driver OJOL dalam menjalani keseharian, bekerja mencari orderan untuk menjalani kehidupan Konsep gameplay yang didadarkannya cukup terbilang realistis dan dibuat dengan baik, player bisa berkendara di sebuah lokasi yang cukup luas untuk bereksplorasi ataupun menyelesaikan setiap orderan Seiring menaikkan level, kalian juga bisa membuka beragam fitur aplikasi OJOL lainnya seperti membuka orderan food dan mengirim barang Hadir juga motor lain yang bisa kalian buka, fitur konsumisasi outfit, smartphone, dan berbagai hal baru yang lainnya Untuk mekanisme kontrolnya hadir dengan tombol dipad yang cukup responsif dan jaman juga untuk dikenalikan Ya, secara keseluruhan, game ini akan menghipnotis kalian untuk berkena rasa antang mungkin dalam memacu waktu guna menyelesaikan banyaknya orderan Thumb Drip Legend Thumb Drip Legend merupakan sebagian bertipe kasual yang menarik dan adiktif untuk dimainkan saat ngebuburit Seperti yang terlihat, game ini terinspirasi dari judul game balapan yang cukup populer yaitu Hot Wheel Unleashed Mulai dari gaya balapnya, lintasan, hingga mekanismenya bisa dibilang mengadaptasi permainan yang cukup sama seperti Hot Wheel Cukup simpel dan adiktif dengan style permainan one-handed bermode pot ride, kalian akan diharuskan berbalap dalam serengkaian sirkuit mainan besar Dimana tugasmu yaitu menjadi yang pertama di setiap garis minis Kontrol balapnya sajikannya dibuat dengan sederhana dimana kalian hanya perlu melakukan belokan dengan kontrol swipe Dan melakukan drip untuk mendapatkan nitrobus agar mobilmu bisa menuncur sebagus mungkin Tersedia 30 lingkungan track yang bervariasi, 13 mobil ikonik yang nantinya bisa kalian konsumisasi atau tingkatkan Nah, jadi kuasai gaya balapan drifting yang hebat, lalu raih gelar pertama di setiap balapan yang penuh dengan kecerian Zaptie Game ngebuburit yang satu ini merupakan sebuah game petualangan aksi sejarah yang berlatarkan di era Perang Dunia Pertama di kota Konstantinopel pada abad ke-19 Telah dirilis pada tahun 2018 lalu, namun tenang saja, game ini rasanya masih sangat fresh dan cocok sekali untuk ditamatkan Mengusung permainan game open world yang dibumbui dengan environment bernuansa khas abad pertengahan Di gamenya, Per akan berperan sebagai seorang anak kecil hingga dewasa yang dituntut untuk menyelesaikan beragam misi yang bervariasi Melalui dari misi-misi kecil hingga berperang akan kalian rasakan Player bisa mengeksplorasi berbagai tempat yang luas dan indah layaknya seperti game open world biasanya Kontrol gamenya disajikan dengan cukup pas sekali yang cukup nyaman juga dengan analog sebelah kiri dan beberapa tombol aksi di sebelah kanan Sering permainan, player pun akan disuguhkan dengan nuansa islamik, contohnya seperti suara azar yang berkumanang hingga bangunan masjid Dengan sajian game open world yang cukup baik, game ini juga merupakan game petualangan aksi yang cukup seru dan cocok untuk menemani waktu ngambuburit kalian Oceanhorn Oceanhorn merupakan sebuah game RPG petualangan lawas kemali yang menyajikan kualitas tinggi dengan kisah panjang dan petualangan seru di dalamnya Ya, bisa dilihat juga bahwa game ini cukup terinspirasi dari game RPG ternama yaitu Legend of the Gelda Dengan tampilan ciamik yang indah dan santai, dalam game ini, player akan memerankan seorang pemuda yang bertujuan untuk mencari tahu alasan mengapa orang tuanya tiba-tiba menghilang Di awal game, kalian bisa mengikuti beragam cutscene yang didirikan untuk mengikuti prolog yang hadir dalam Oceanhorn Seperti game RPG biasanya, player ditugaskan untuk bertualang, bertarung melawan monster, dan memecahkan serangkaian teka-teki Untuk kontrol gameplaynya, game ini menyajikan kontrol analog di sebelah kiri dan tombol aksi di sebelah kanan dengan cukup baik Grafisnya tampil dengan gaya kartu 3D yang cukup bagus untuk sekelas game di Android Nah, dengan game pertempuran sederhana, namun kompleks, disertai visualnya yang ciamik Game RPG petualangan yang satu ini cocok untuk mengisi waktu ngeburit kalian Hitman Blood Money Reprisal Rupakan sebuah game portingan lawas yang kini telah dibangkitkan kembali oleh salah satu publisher ternama yaitu Feral Interactive Setelah umurnya yang mencapai 17 tahun lamanya, kini Feral Interactive memberanikan dirinya untuk membawa kembali salah satu game start legendaris ini menuju platform mobile Dimana dengan tambahan yang berjudul Reprisal, game Hitman ini telah diperbarui menuju tingkat selanjutnya dan dioptimalkan untuk sekelas game di Android Untuk kalian yang belum tahu, game ini adalah game stealth yang memikat dengan desain level yang kompleks dan mendebarkan serta memainkannya Rerakan menyandang sebagai agen 4-7 yang memiliki kebebasan untuk menyelesaikan misi dengan berbagai cara mengedari melakukan penyamaran ataupun juga aksi-aksi frontal bisa kalian lakukan Meski terbilang sudah cukup lawas, grafis dari Hitman ini ditampilkan dengan solid dan ditingkatkan kembali dengan kebebasan dalam perencanaan taktis menjadikannya pengalaman yang memuaskan bagi penggemar genre stealth dan strategi Ya, secara keseluruhan, game stealth menebarkan jadul ini kini kembali lagi dengan fresh dan pastinya masih sangat worth it untuk ditamatkan saat ngebuburit GTS San Andreas Definitive Edition Nah, game ngebuburit yang terakhir ini mungkin akan menjadi game yang cukup penuh kenangan dan memorable untuk kita ingat Dalam versi Definitive San Andreas ini, game ini mendapatkan perubahan signifikan pada aspek visual dan audio permainan untuk mengoptimalkan pengalaman bermain di platform modern, termasuk beberapa perubahan kecil pada gameplaynya Game ini sendiri tidak menyentuh sama sekali aspek story dan naratif sehingga terlepas dari tampilan cutscene yang kini terasa lebih modern, cerita yang diusung tidak berubah sedikit pun Bersama Ucok, kalian bisa menikmati pengalaman game open world seru kembali bertema gangster untuk melakukan berbagai misi-misi kriminal yang mendebarkan Meski sempat kontroversi, pada awal kemunculannya di tahun 2021 muncul kritik terhadap beberapa masalah teknis dan perubahan model karakter Namun secara keseluruhannya, GTS San Andreas ini memberikan perjalanan nostalgia bagi para penggemar dan memberi kesempatan bagi para gamers zaman sekarang ini Untuk mengalami pesonasan Andreas dengan tampilan yang jauh lebih segar Oke, itulah 10 game Android Offenser untuk ngebuburit 2024 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih.